Oke, jadi di video kali ini tuh gue bakalan kasih kalian sebuah video tutorial Jadi video tutorialnya tuh tentang video clip atau tentang cara ngedit video clip veteran peto yang trending nomor 1 sekarang Oke disini gue bagi 2 tahap teman-teman yang dimana yang pertama itu adalah intro atau yang openingnya itu yang kayak begini Seperti itu intronya temen-temen dan apa ya transisi yang sering digunakan dalam editan itu yang seperti ini Nah teman-teman seperti itu transisinya Jadi daripada gue kebanyakan cincong lagi kita langsung saja menuju ke video tutorialnya Eits, tapi sebelum gue menuju ke video tutorialnya alangkah baiknya kalian klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah Biar dalam proses pembuatan konten gue tambah bersemangat itulah Oke teman-teman jadi disini kita langsung saja pakai eh pakai lagi buka project baru terus masukkan video kita Kita potong aja gak usah terlalu panjang teman-teman Ini segini aja udah cukup Terus gue mau kasih lihat dulu video clipnya veteran peto yang di openingnya Jadi openingnya tuh gelap Gini set baru masuk Set masuk baru kedip lagi set masuk lagi Kedip lagi hitam terus kedip lagi putih Kedip lagi putih Oke Jadi seperti ini teman-teman kurang lebihnya Kita masukkan latar hitam Terus kita potong gak usah terlalu panjang Segini cukup Kita perbesar Kita kasih animasi keluar yaitu memudar Kayak gini Tuh Eits gua lupa Kita kasih langsuaranya dan kita kasih slow mo Karena di video itunya juga kan slow mo gitu kan Kurang slow mo Kita kasih slow mo lagi Nah kayak gini teman-teman Nah kayak gini teman-teman Terus kita kasih lagi latar Oke Kedipan yang kedua tuh teman-teman gak terlalu panjang Jadi kita bikinnya pendek aja Gini kan Ini kan Ini kan apa 0,5 teman-teman Tapi di yang kedua tuh Kita kasih animasi masuk juga memudar Tapi apa ya Gak ada apanya nih Waktunya gitu Kayak gini Nah Tung Muncul lagi Nah Nah Kedip Tung Kayak gitu teman-teman Terus Lanjut lagi ya nih teman-teman Kita duplikat Untuk yang kedipan warna putih Nih Ini warna putih Kita ganti warna putih teman-teman Jadi kita kasih masuk animasi Memudar Oke Kita potong Gak usah terlalu panjang teman-teman Nih Kedip hitam muncul lagi Kedip putih Muncul lagi Nah pas di kedip putih muncul ini Kita ganti warna abu-abu Ininya kita pakai efek Abu-abu kalau gak salah itu ya Filter warna dasar Abu-abu Bukan Mana Oh adanya abu-abu Oke Jadi pas Kedip putih Set Langsung masuk ke warna abu-abu Langsung masuk ke Kedip putih lagi Kita duplikat aja ini Biar gak terlalu lama kan Oke Kedip putih Set Muncul lagi Terus kedip lagi Set Set Kita potong Disini kita potong Videonya Set Kita masukin beberapa kamera gitu Oke Ini kita kasih hilang suaranya Potong dikit Oke Ini juga kita potong Dikit aja kita potong Kesilang suaranya juga Jangan lupa Jadi ketip putih Set 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 Oh Gue lupa kasih warna Abu-abu Nah teman-teman Kurang lebihnya Kayak begini teman-teman Intinya itu Kalian jangan lupa Membuat latar Untuk menjadikan dia Menjadi sebuah transisi Gitu Set Kedip lagi Jadi ini Merupakan Sketsa Kasarnya Teman-teman Jadi nanti kalian tinggal Perhalus sendiri Dengan gaya kalian sendiri Jadi kurang lebihnya Gue kasih tau aja triknya Gini Kedip Set Masuk lagi Kedip putih Terus Masuk ke Apa Hitam putih gitu Tuh gini Dan ingat Kalian harus kasih slow-mo Videonya Biar Efek drama Asir gitu kan Apa Drama-drama gitu Set Terus disini Kedip putih Agak lama Masih agak lama ya Kedip putih Kasih agak lama Terus Kita Apa Masukkan footage Footage yang cepat Jadi Set 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 Kalau kalian Melihat hasilnya Itu akan menjadi Seperti ini Kita Kita bikin new project Terus Disini Masukkan video Kalian Yang beda-beda gitu ya Biar kelihatan Ini kayak gue Ini Ini gue Lepas topi Potong Ini gue Pakai topi Dan Gue potong Nah disini Kita pakai video Nggak usah Terlalu panjang ya Sini Potong Oke Jadi Ini gue mau kasih tau Transisinya yang digunakan Jadi Kembali lagi Teman-teman Itu dia pakai Kasih Slow-mo Mau lagi kurangi kecepatannya Biar Apa ya Terkesan tuh Dramatis gitu Jadi kita kasih Kurangi kecepatannya Suaranya Kita kasih mati Karena Nanti kan pakai Video clip Kayak gini Nih Gue potong dulu Bentar Nah ini Transisinya Nah misalkan ini kan Kita klik aja Nah transisinya itu Teman-teman Termasuk Transisi Bawaan Kain masternya Jadi kalian Nggak perlu takut Untuk harus Ngedownload Transisinya Nggak Itu Kalian disini Pakai Classic transition Terus Pilih Crossfet Nah Itu dia Teman-teman Durasinya Kita kasih Satu Satu Detik Saja Kayak gini Tuh Dan seterusnya Seperti itu Teman-teman Ini gue duplikat Lagi aja Biar kalian Ngeh Itu Nih Kasih Classic transition Lagi Nih Kayak gini Teman-teman Tuh Tuh Teman-teman Kurang lebihnya Transisi yang digunakan Dalam video clip Itu Seperti ini Teman-teman Dan seterusnya Nah Teman-teman Kurang lebihnya Seperti itu Video tutorialnya Teman-teman Itu sangat mudah Teman-teman Apalagi Ya Kita kan editor Low budget Jadi gue Usahain Bisa Nge-convert Itu Dari Yang mungkin Betrampeto Ngeditnya Itu mungkin Ya Pake Adobe Primer Gitu kan Atau Pake Sony Vegas Kita Bikin Gue Bakalan bikin Versi Low budgetnya Gitu Versi Dari Kain masternya Nah Teman-teman Kurang lebihnya Seperti itu Video tutorialnya Sangat mudah Teman-teman Dan Mungkin Kalau kalian Suka Video ini Silahkan Kalian Like Di bawah Silahkan Kalian Klik Tombol Subscribenya Biar Buat Teman-semangat Lagi Jadi Videonya Cukup Sampai Disini Dulu Dan Kita Akan Berjumpa Lagi Di Next Video Goodbye Bye